Halo semuanya, selamat datang di MyZone Series, share about anything. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai perbedaan antara akun Gmail pribadi dengan akun Gmail yang menggunakan akun belajar ID. Apa saja perbedaannya? Mari kita lihat. Perbedaan yang mencolok itu terdapat pada fasilitas Google Drive dan Google Classroom. Kita tahu Google Drive itu digunakan untuk menyimpan data-data yang penting. Nah yang kedua ada fasilitas Google Classroom itu fasilitas yang kita gunakan untuk membuat pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh atau virtual meeting. Nah yang pertama dari fasilitas Google Drive kita ada perbedaan dari kapasitas memori dan fitur dari Google Drive. Untuk kapasitas memori apabila kita menggunakan akun pribadi Gmail kita kita bisa melihat di sini ada batas maksimal yaitu 15 GB yang dapat kita gunakan. Tetapi ketika kita menggunakan akun belajar ID tidak ada kapasitas maksimal jadi unlimited kita bisa menyimpan banyak data di Google Drive ini. Kemudian yang kedua dilihat dari fitur Google Drive My Drive atau Drive saya. Nah di sini kalau di akun pribadi tidak ada fasilitas Drive bersama. Jadi khusus Drive kita. Nah manfaat adanya Drive bersama ini kita dapat mengundang orang lain untuk melakukan pengelolaan file kepada kita. Baik kita bisa menjadikan perang lain itu sebagai editor maupun hanya penglihat saja. Itu dua fasilitas utama dari Google Drive. Lalu selanjutnya dari Google Classroom. Kita bahas dulu untuk fitur Google Classroom. Yang pertama kalau kita lihat kalau kita membuat Google Classroom di akun Gmail pribadi kita tampilannya hanya ada kode kelas. Tetapi ketika kita menggunakan akun belajar ID ada kode kelas dan ada link meeting. Jadi di sini ketika kita buka kita bisa membuat meeting secara online tanpa melalui fasilitas meet dalam aplikasi Google Application. Oke gitu. Nah selain itu dalam akun pribadi itu kapasitas menampungnya hanya 20 orang guru dan 250 siswa dalam kode kelas. Dan tidak ada fitur untuk undang wali murid. Tetapi apabila kita menggunakan akun belajar ID kapasitas menampung ada 20 guru dan 100 siswa. Selain itu kita dapat mengundang wali untuk mendapatkan laporan berkait kegiatan pembelajaran siswa. Nah yang kedua ada juga fasilitas impor nilai. Kalau di akun pribadi ketika kita menyiapkan untuk tugas tidak ada fasilitas tersebut. Berbeda ketika kita menggunakan akun belajar ID. Ada fasilitas mengimpor nilai dari Google Form. Jadi kita tidak melakukan rekap secara manual. Jadi kita bisa langsung membuat rekap nilai dari beberapa tugas yang kita kerjakan. Atau anak-anak kerjakan. Yang kedua ada mode terkunci dari Chromebook. Nah ini ada mode terkunci ini menghindarkan siswa untuk dapat membuka aplikasi lain. Tetapi di sini harus siswa menggunakan Safebook Chrome. Nah di sini belum bisa digunakan kadang karena semua belum menggunakan Safebook tersebut. Kemudian ada juga check originaritas. Untuk mengecek keaslian dari pekerjaan. Selain itu dalam fitur Google Meet. Jadi ketika kita masuk ke aplikasi Google dan kita ingin membuat meeting, tidak meeting di kelas ya. Meeting kelas sama dan meeting juga sama. Ada beberapa fasilitas yang ada yang kalau di Google, yang di akun pribadi, yang menggunakan Gmail pribadi. Itu tidak ada menu untuk rekam rapat atau merekod rapat dan menu angkat tangan atau nice hand. Nah di situ perbedaannya. Nah bisa dilihat ya di gambar. Nah di sini kalau kita melakukan rekod rapat atau merekam rapat dan otomatis rapat kita itu juga akan tersimpan di Google Drive. Tetapi jangan lupa untuk melakukan settingannya terlebih dahulu ya. Dari rekam rapat, renter rapat, baru end rapat. Sehingga baru terjadi proses untuk membuat jadi video atau hasil rekaman. Untuk right hand ya digunakan untuk pasal angkat-angkat gitu. Berikut merupakan rangkuman perbedaan yang mencolok dan lihat dari Google Drive dan Google Classroom mengenai akun Gmail yang pribadi yang kita miliki dengan akun belajar ID. Apabila ada pertanyaan atau request bisa tinggalkan di kolom komentar dan bisa kita gunakan sebagai video pembahasan pada video selanjutnya. Terima kasih. Thanks for your attention. Please support this channel. Subscribe, like, comment, and share. And thank you and bye-bye. Bye-bye.